SITUS MAJOR SOCERLE AUGE WNI, pada akhir April tahun 2024. Namun hingga saat ini keeper FC Dallas tersebut belum dapat debut membela timnas Indonesia karena masih terganjal aturan FIFA. Saat ini, Maarten Paes sedang menunggu sidang pengadilan arbitrase olahraga, CAS, untuk bisa membela timnas Indonesia. Maarten Paes harus menempuh jalur tersebut karena pernah membela timnas Belanda U21 pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Sementara berdasarkan-berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Atas kasus tersebut membuat dirinya belum mendapat izin dari FIFA untuk pindah federasi. Kini update sidang CAS Maarten Paes diungkapkan situs resmi Major Socerle AUGE, MLS. Dalam artikel tersebut, situs MLS memberikan informasi terbaru terkait status Maarten Paes. Dilaporkan situs MLS, saat ini syarat Maarten Paes untuk membela timnas Indonesia masih tergantung pada proses banding FIFA dan masih dipertimbangkan CAS. Peralihan untuk memenuhi syarat bermain dengan timnas Indonesia masih bergantung pada proses banding FIFA yang sedang dipertimbangkan CAS, tulis laporan resmi MLS, dikutip Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024. Sebab, Maarten Paes mewakili Belanda di tingkat junior, dan pertanyaan apakah ia terikat dengan negara tersebut bergantung kepada penafsiran bahasa yang rumit di statuta FIFA, jelasnya. Sebelumnya, anggota Komite Eksetif, EXCO, PSSI, Arya Sinulingga juga memberikan update soal update naturalisasi Maarten Paes. Dikatakan Arya Sinulingga, saat ini proses naturalisasi Maarten Paes masih terhambat. Kami masih berharap Maarten Paes, kata Arya Sinulingga. Maarten Paes perkembangan masih coba terus, di FIFA masih ada peluang, di CAS juga ada peluang, berbarengan semua. Prosesnya, sambung Arya Sinulingga. Saat ini, PSSI terus menunggu jadwal sidang di CAS untuk menentukan nasib Paes.